Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore. Selamat datang kembali ke kelas Introduction to Financial Founding. Dan kita sudah melewati ujian tengah semester ya. Jadi sekarang kita sudah sampai kepada sesi ke-9. Dan seperti biasa, sesi ini akan saya mulai dengan pemaparan materi terlebih dahulu untuk hari ini. Dan kemudian akan saya lanjutkan dengan pembahasan soal. Bagaimana caranya kita mengerjakan soal yang terkait dengan materi pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai sesi hari ini, saya ingin bertanya dulu kabar teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan juga semangat selalu ya dalam menghadapi situasi kali ini. Nah, teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas tentang buku Wagon, Kiso & Kimmel. Dan kita sudah sampai kepada chapter 6. Itu pada khususnya kita akan belajar tentang inventory ya. Tentang metode-metode pencatatan inventory. Serta bagaimana nanti efeknya terhadap laporan laba rugi. Serta kalau di dalam neraca, itu di dalam mana. Bagaimana efeknya terhadap masing-masing metode pencatatan inventory. Baik, langsung kita mulai saja. Kita langsung lihat ke PPT hari ini. Inventory. Nah, inventory itu pada dasarnya adalah merupakan persediaan ya. Yaitu yang ada di dalam persediaan dari suatu perusahaan. Dan nantinya akan dipakai untuk menjadi bahan baku dan sebagai dasar perhitungan dari harga pengopun jualan. Dan kalau kita berbicara di dalam neraca, maka inventory merupakan termasuk ke dalam aset lancar. Ya, itu masuk ke dalam aset yang memiliki tingkat likuiditas yang cukup tinggi. Walaupun masih di bawah kas. Nah, lalu kita pada hari ini ada dua learning objective. Dimana yang pertama adalah bagaimana sih caranya kita mengaplikasikan metode pencatatan dari inventory. Dan juga bagaimana efek finansial terhadap pencatatan inventory yang berbeda. Nah, pertama inventory itu merupakan suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan. Aset lancar dan biaya yang termasuk kepada semua pengeluaran yang dibutuhkan, yang dikeluarkan untuk mengambil atau mengakuisisi suatu barang. Dan juga untuk mengkondisikan barang tersebut agar siap untuk dijual. Itu ada di dalam biaya inventory. Nah, unit cost-nya inilah yang berbeda-beda cara pencatatannya. Yaitu ada pada dasarnya tiga metode. Yaitu first in, first out, last in, first out, dan juga average cost. Tapi khusus di dalam matakulia introduction to financial accounting, kita hanya akan belajar dua metode. Yaitu first in, first out, atau mungkin teman-teman sering mendengar vivo. Nah, vivo itu adalah first in, first out, inventory method, dan juga average cost. Nah, sekarang coba kita lihat dulu ya, kalau specific identification itu seperti apa sih metode pencatatan dari inventory-nya. Misalnya ini, ada perusahaan namanya Griffiths, membeli tiga TV yang identik, yaitu ukurannya 50 inci, di dalam tanggal yang berbeda-beda, dan harganya pun berbeda-beda. Yaitu 720 franc, 750, dan juga 800 franc. Nah, lalu pada tahun ini, Griffiths menjual dua set dengan harganya 1.200 masing-masing. Nah, kalau misalnya seperti ini, berarti kita catatkan satu persatu. Purchase-nya ya, di tanggal, misalnya yang pertama yang 720 franc ini, di tanggal 3 Februari, berarti kita catatkan 720 franc unit cost-nya. Kemudian yang kedua, 750 franc, itu di March 5, atau di 5 Maret. Berarti kita catatkan sebagai unit cost di pembelian yang kedua. Dan yang terakhir, unit cost pembelian yang terakhir di tanggal 22 Mei adalah 800 franc. Sedangkan penjualannya itu menggunakan yang harga jual, 1.200 franc. Nah, biasanya nanti ditanyakan adalah, gimana sih sebenarnya harga pokok penjualannya? Nah, kalau misalnya seperti ini, maka kalau misalnya Griffiths menjual TV yang dibeli pada tanggal 3 Februari dan 22 Mei, tadi, tadi 33 Februari dan 22 Mei itu adalah yang pertama dibeli dan yang terakhir dibeli ya. Jadi, ada spesifik identifikasinya. Kita tahu nih, yang kita jual itu yang kita belinya kapan. Itu kalau di sini Griffiths mengetahui kalau yang dijual itu adalah yang pertama kali dan yang terakhir kali dibeli. Jadi, maka 720 franc dan 800 franc ini akan menjadi cost of goods sold atau harga pokok penjualannya. Ya, cost of goods sold-nya adalah yang 720 dan 800. Sedangkan sisanya yang dibeli di tanggal 5 Maret, yaitu seharga 750 franc, itu akan menjadi ending inventory atau inventory akhir. Nah, itu adalah metode yang pertama, identifikasi spesifik. Kalau misalnya kita tahu banget nih, tahu benar, yang mana sih yang sebenarnya kita jual, yang pembelian yang keberapa, jadi ada mungkin penomoran atau seperti apa yang bisa kita ketahui, mana yang sebenarnya kita jual. Nah, itu jadi biasanya sih karena agak sedikit sulit kalau misalnya dalam perusahaan itu menjual barang-barang yang kita ketahui kapan kita belinya, karena biasanya kan mass production atau mass selling ya. Nah, pada praktiknya, specific identification ini jarang sekali terjadi, kecuali untuk barang-barang yang mewah ya. Barang-barang yang mewah yang jumlahnya pun terbatas, jadi unik masing-masingnya. Itu masih memungkinkan atau menggunakan specific identification. Oleh karena itu, biasanya perusahaan-perusahaan yang mass production, mass selling itu menggunakan metode-metode identifikasi inventory yang lainnya, yaitu menggunakan asumsi cost flow. Ada dua macam, itu first in, first out, dan juga average cost. Nah, gimana sih maksudnya first in, first out, dan average cost? Ini misalnya ya, kita punya data, data yang sama untuk dua cost flow, yaitu ini data untuk Lean Electronics Astro. Ada pembeliannya tiga kali ya, di 15 Agustus, 24 Agustus, dan di 27 November. Lalu ada beginning inventory. Dan masing-masing ini ada unit cost-nya, dan unit-nya pun ada setiap pembeliannya, 20 unit, 30 unit, 40 unit, dan unit cost-nya berapa setiap pembeliannya. Nah, lalu kita mengetahui total unit available for sale-nya ada 100, sedangkan ketika menjual barang, ada unit yang terjualnya adalah 55 unit. Jadinya ending inventory-nya adalah 1355, yaitu 45 unit. Nah, total cost available for sale-nya 12 ribu dolar, Hong Kong dolar. Gimana caranya? Ini gampang aja, langsung aja dikalkan unit setiap unit cost, masing-masing pembelian, dan lalu dijumlahkan. Nah, pertanyaannya, cost of goods sold-nya ini berapa sih dalam dolar? Dan ending inventory-nya pun berapa? Karena yang kita ketahui, ya, hanyalah unit yang terjual, dan unit yang ada di ending inventory, sedangkan unit cost-nya ini belum tahu. Nah, caranya, itu yang kita menggunakan cost flow assumptions. Pertama, first in, first out. Sesuai dengan namanya, kalau misalnya first in, first out, jadi yang kita beli barangnya, pertama kali, itu akan pertama kali dijual, atau yang akan pertama kali digunakan sebagai bahan baku dari produk yang kita jual, ya, jadi harga pokok penjualan. Langsung aja ke ininya, ke stack-nya kayak gimana sih? Nah, pertama, kan kita ketahui nih, ada 55 unit yang terjual, sedangkan awalnya, total dari goods available for sale-nya itu adalah 100. Oleh karena itu, yang terjual, itu pertama kali adalah tentunya yang pertama kali ada, ya, dimulai dari beginning inventory. Jadi, ini, 10, lalu kemudian 20, dan tadi kan berarti yang terjualnya ada 55, ya. Berarti sisanya 10 dan 20, 30, 25 dari yang 24 Agustus. Atau dengan kata lain, ending inventory-nya adalah kebalikannya. Inventory yang ada di dalam perusahaan yang diakhir, itu adalah yang terakhir kali dibeli. Jadi, dihitungnya dari 27 November dulu, itu 40. Dan sisanya tadi, inventory-nya sudah ada 5, ya. Berarti 5, itu adalah yang dibeli di tanggal 24 Agustus. Atau seperti ini, jadi kita mundur, ya, ini yang list-nya. Yaitu 27 November, 40 units. Dan terakhir, 5 units-nya adalah dari yang 24 Agustus. Nah, ini jadi buat apa sih kita mengetahui yang mana yang dijadikan ending inventory dan mana yang menjadi cost of goods sold? Tentunya, ini dibutuhkan karena kita perlu menentukan unit cost-nya ini berapa, yang mana sih yang kita gunakan. Apakah yang pertama kali dibeli, atau yang terakhir kali dibeli. Nah, lalu setelah kita tahu, sudah meng-listing, ending inventory dimulai dari yang terakhir kali dibeli. Untuk yang Vivo, ya, first in, first out. Lalu, unit cost-nya sesuaikan saja dengan tanggal pembeliannya. Dan total cost-nya seperti tadi, langsung dikalikan saja antara unit dengan unit cost. Baru kita dapat mengetahui bahwa, ending inventory-nya totalnya adalah dalam dolar 5.800 Hong Kong dolar. Nah, kita sudah tahu nih ending inventory-nya. Berarti harga pokok penjualannya berapa sih? Atau cost of goods sold-nya berapa sih? Caranya gampang saja, teman-teman. Jadi, kita pertama akan tahu nih, cost of goods available for sale. Itu 12.000 Hong Kong dolar. Dan kita pun tahu ending inventory-nya adalah, atau inventory akhirnya 5.800 Hong Kong dolar. Berarti yang menjadi biaya pokok penjualan adalah selisih dari kedua bilangan itu, yaitu cost of goods available for sale, dikurangi dengan ending inventory. Dan hasilnya adalah merupakan harga pokok penjualan, yaitu 6.200 Hong Kong dolar. Seperti itu ya, to first in, first out. Untuk ending inventory-nya berarti dari yang terakhir kali kita beli, sampai dengan jumlahnya dari unit, ending inventory yang ada. Itu untuk metode pertama, first in, first out. Nah, lalu. Yang kedua adalah average cost. Kalau average cost gimana nih? Berarti ya sesuai dengan namanya, kita rata-ratakan dulu biayanya inventory kita. Nah, itu berapa sih per unit atau mudahnya gini, teman-teman. Kita sama seperti tadi, kita listing dulu masing-masing inventory-nya, dari beginning sampai dengan purchase terakhir. Lalu ini cost of goods available for sale-nya sama dengan yang Pivo ya. Nah, di ending inventory-nya, berarti caranya adalah kita membagi antara cost of goods available for sale, yang 12.000 Hong Kong dolar, dengan units-nya, yaitu ada 100 unit. Jadi, yang kita dapatkan adalah unit cost. Kita dapatkan unit cost, yaitu ini harusnya units ya, total units dan cost of goods available for sale. Jadi, hasilnya adalah unit cost, yaitu 120 Hong Kong dolar per unit. Lalu, kita bagaimana cara mengetahui ending inventory? Langsung aja kita kalikan dengan jumlah inventory. Akhirnya itu berapa unit sih? Lagi kan 45 unit, langsung dikalikan 45 unit dengan 120 Hong Kong dolar, yaitu 5.400 Hong Kong dolar. Itu kalau kita bandingkan dengan Pivo, jadinya lebih murah ya kalau menggunakan average cost. ending inventory-nya. Cost of goods sold-nya bagaimana? Sama dengan yang tadi, kita kurangi antara cost of goods available for sale, dengan cost, dengan, sorry, ini harusnya ending inventory ya. Dengan ending inventory, jadinya hasilnya adalah cost of goods sold, yaitu 6.600 Hong Kong dolar. Seperti itu caranya, mudah saja ya. Jadi, kalau average kita totalkan dulu semuanya, unitnya juga ditotalkan, lalu dibagi antara total cost of goods available for sale dengan units, itu menjadi unit cost, dan akhirnya kita kalikan dengan ending inventory. Cost of goods sold-nya sama caranya, itu cost of goods available for sale dikurangi dengan ending inventory. Lalu, bagaimana nih efeknya kalau misalnya di sini? Nah, ini kalau misalnya menggunakan Pivo dengan average cost, biasanya ending inventory dari Pivo itu lebih tinggi. Kenapa? Karena ini biasanya terjadi pada negara-negara yang harganya semakin lama, itu semakin meningkat. Jadinya kan yang ada di inventory akhir kita adalah yang terakhir kita beli. Jadi, pastinya harganya menjadi lebih mahal. Sedangkan kalau average cost kan kita rata-rata kan. Jadi, average down ya. Semua harganya yang dari pembelian inventory-nya. Sedangkan kalau dari net income-nya, pada akhirnya, average cost ini akan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan Pivo. Karena cost of goods sold-nya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan Pivo. Tapi semuanya ini hanyalah merupakan matter of pencatatan saja. Tidak berarti memang pendapatannya lebih tinggi, profitnya lebih tinggi. Tidak hanya pencatatan dari inventory-nya saja. Oke, jadi itu, nah ini ya, advantage-nya adalah kalau misalnya periode inflation, maka biaya diolokasikan untuk ending inventory akan mengaproksimasikan biaya saat ini. Tuh. Tax effect-nya gimana? Tax effect-nya, karena tadi net income dari Pivo lebih tinggi, berarti tentunya tax untuk yang menggunakan pencatatan Pivo akan menjadi lebih tinggi juga income tax-nya. Terutama untuk waktu-waktu adanya harga yang semakin meningkat dari waktu-waktu. Oke, nah berikutnya, kita lihat bagaimana sih efek dari inventory error di dalam financial statement. Oke, bagaimana sih inventory error itu kenapa terjadi? Karena biasanya kegagalan untuk menghitung inventory, harga inventory secara benar atau secara tepat. Nah, kan tadi kayak gini ya, beginning inventory, tambah cost of goods purchase, dikurangin ending inventory, dan cost of goods sold. Nah, ketika ada inventory error, kalau beginning inventory-nya undersets atau lebih rendah yang disatukan dibandingkan yang sebenarnya, maka cost of goods sold-nya understated dan net income-nya menjadi terlalu besar dibandingkan yang sebenarnya terjadi. Dan kebalikannya pun begitu, kalau kita terlalu besar mencatatkan beginning inventory dibandingkan yang sebenarnya, maka cost of goods sold-nya menjadi overstated dan net income-nya menjadi understated atau lebih rendah dibandingkan yang seharusnya dicatatkan. Nah, biasanya kalau misalnya ada error dalam ending inventory di periode tertentu, maka akan ada efek perbalikan atau reverse kepada net income di periode akutansi berikutnya. Jadi, dikoreksi. Makanya kalau kita lihat dalam perang-perang, biasanya ada corrected financial statement, karena itu kita koreksi. Nah, ini ya, understated, incorrect, ya, sebelumnya di tahun 2019, ending inventory 12 ribu, tapi ternyata setelah dilihat lagi, harusnya 15 ribu. Berarti dikorekt it, dan artinya yang sebelumnya itu understated. Nah, kalau overstated, berarti yang tadinya beginning inventory-nya 12 ribu, ternyata terlalu kecil, nih, seharusnya 15 ribu dicatatkannya, maka akhirnya net income-nya pun menjadi overstated, jadi lebih besar dibandingkan yang seharusnya. Oke. Nah, kalau statement of financial position, gimana? End inventory order overstated, maka asetnya overstated juga, dan equity-nya overstated. Jadi, sama, ya, antara ending inventory order dengan aset dan equity. Oke. Berikutnya, kita langsung masuk aja ke dalam pembahasan contoh soal. Nah, ini teman-teman bisa lihat di dalam buku Weyland, di problem 62A. Nah, kita langsung aja pindah ke Excel dulu, ya. Nah, oke. Kita sudah ke Excel, dan coba kita baca bersama-sama dulu, ya, problem 62A. Ini ada perusahaan namanya Daina Distribution Limited, menjual CD dari performing artist yang bernama King James. Nah, di awal bulan Maret, Daina memiliki beginning inventory, 1.500 dari CD-nya King James, dengan unit cost-nya adalah 7 euro, satu CD. Nah, selama bulan Maret, Daina membuat pembelian dari CD King James, yaitu 4 kalian, yaitu dari 5 Maret hingga 26 Maret, dengan unit cost dan juga total unit yang berbeda-beda. Nah, pada bulan Maret, terdapat 10.000 unit yang terjual, dan Daina menggunakan periodic inventory system. Yang perlu kita lakukan adalah, pertama, menentukan cost of goods available for soil. Kemudian, yang kedua, menentukan ending inventory, dan juga cost of goods sold, menggunakan 2 cost flow methods, yaitu Vivo dan juga Average Cost. Dan terakhir, kita perlu untuk menunjukkan akurasi dari cost of goods sold, dan menggunakan Vivo dan Average Cost methods. Dan yang terakhir, nomor C adalah, mana sih metode cost flow yang menghasilkan, pertama, nilai inventory yang lebih tinggi, dan yang kedua, cost of goods sold, atau harga pohon penjualan. Nah, untuk itu, kita, pertama, untuk yang soal A, menentukan COGS available for sale, cost of goods available for sale, itu adalah seperti yang tadi ada di dalam slide, ya teman-teman. kita listing satu per satu, mulai dari beginning inventory, hingga purchase terakhir, ya, dengan masing-masing unit cost-nya. Ya, kita tuliskan satu per satu, beginning inventory, unitnya Rp1.500, dan unit cost-nya Rp7.000, dan purchase yang di 5 Maret, Rp3.500 unit, dengan harganya Rp8 per unit, Rp8.000 per unit, terakhir sampai dengan di tanggal 26 Maret, yaitu Rp2.000 unit, dan unit cost-nya Rp11.000. Dan ini kita tambahkan, sehingga menjadi total units, ini menjadi total units, ya. Langsung tambahkan saja semua units-nya, dari beginning sampai dengan pembelian terakhir. Dan terakhir, kita perlu mengalihkan dulu untuk total cost, dari masing-masing pembelian, atau dari masing-masing beginning. Nah, itu adalah dengan mengalihkan units dengan unit cost. Oke, kita kalihkan, masing-masing sampai dengan yang terakhir, baru setelah itu kita tambahkan semuanya dari total cost. Nah, inilah yang disebut dengan, inilah yang disebut dengan cost of goods available for sale, yaitu senilai Rp116.500. Mudah, ya. Jadi, ini halangkah pertamanya, kita menentukan dulu cost of goods, available cost-sale-nya berapa. Nah, yang kedua, dengan menggunakan dua metode cost-low, kita hitung berapa ending inventory, dan juga berapa hal yang penjualan. Nah, untuk itu, pertama kita coba dulu yang vivo. Yang vivo, ending inventory, ini dimulai dengan kita menuliskan hak tanggal, units, unit cost, dan total cost. Nah, tadi kan di-stated bahwa total yang terjual, total yang terjual adalah 10.000 unit ya, 10.000 unit. Oleh karena itu, berarti, karena total units available for sale-nya adalah 13.000 unit, maka ada inventory akhir yang dimiliki perusahaan senilai 3.000. Ya, karena yang terjualnya 10.000, jadi ada sisanya 3.000. Gimana cara menuliskan ending inventory-nya? Nah, karena ini first in, first out, maka yang ada di akhir, di dalam perusahaan itu adalah yang terakhir kali dibeli. Itu dimulai dari tanggal 26. Ini 26, 2.000 berarti kita masukkan 2.000-2.000-nya, lalu sisanya adalah tinggal 1.000 ya. Nah, 1.000-nya ini berarti kita ambil yang di belian di tanggal 21 Maret. Unit cost-nya gimana? Langsung aja masukin sesuai dengan yang ada di dalam soal A. Nah, ini total cost-nya sama, kita kalikan antara unit dengan unit cost, sehingga hasilnya kita bisa tahu berapa ending inventory-nya, yaitu 32.000 euro. Nah, kemudian, kalau untuk cost of goods sold, seperti apa? Cost of goods sold, berarti kita langsung aja mengurangi antara cost of goods available for sale. Ini yang mana cost of goods available for sale? Yang ini ya, ini berarti kita link aja ke sini, dan ending inventory. Di sini. Dan hasilnya adalah cost of goods sold. 84.500. Nah, yang terakhir, diminta untuk membuktikan COGS-nya sudah benar atau belum. Berarti caranya, kita mencari COGS dengan metode yang sama dengan mencari ending inventory. Kita list, karena ini first in, first out, berarti list COGS-nya adalah dari yang pertama kali dibeli. itu dari 1 Maret hingga 21 Maret dengan masing-masing unit cost. Dan total cost-nya, berarti kita langsung kalikan saja antara unit cost dengan unit. Dan pada akhirnya, kita tambahkan semua total cost sehingga diteroleh 84.500. Sama ya, antara yang ini dengan yang perhitungan menggunakan rumus awal. Jadi, artinya terbukti bahwa perhitungan dengan menggunakan HIPO ini sudah akurat. Nah, kemudian berikutnya adalah di ending inventory dan juga COGS kalau menggunakan average cost seperti apa. Nah, tadi kan kita sudah tahu cost of goods available for sale-nya adalah 116.500. Kalau ending inventory dengan average cost, berarti kita harus cari dulu unit cost-nya berapa. Itu dengan cara cost of goods available for sale dibagi dengan total units available for sale. Tau, berarti kita membagi antara 116.500 dengan 13.000. Didapatkan unit cost-nya adalah 8,961538. Ini boleh digulatkan ya, menjadi 2 x 8.000. Lalu, ending inventory di mana? Langsung saja, kita tahu bahwa inventory-nya adalah 3.000 unit dan unit cost-nya kita masukkan yang sudah terhitung. Dan total cost-nya adalah langsung dikalikan antara total unit dengan unit cost. Hasilnya 26.884,62. Kemudian terakhir, cost of goods out-nya sama caranya, yaitu cost of goods available for sale dikurangin dengan ending inventory diperoleh 89.615,38. Bukti dari akurasinya adalah berarti berbeda dengan yang FIBO. Ini langsung saja kita kalipkan. yang terjualnya kan 10.000. Berarti unitnya 10.000 dan unit cost-nya adalah yang dipakai yang sudah dihitung di awal. Yaitu 8,9615,38. Dikalikan saja dan hasilnya adalah 89.615. Sama dengan rumus yang pertama. Artinya sudah akurat pencatatannya. Oke, yang terakhir adalah kita diminta untuk menentukan mana sih inventory cost-flow method yang menghasilkan higher inventory amount dan mana yang menghasilkan cost of goods yang lebih tinggi. Ini ending inventory berarti yang ditanyakan. Ending inventory yang lebih tinggi adalah di yang FIBO ya 32.000 dibandingkan average cost 26.884. Sedangkan kalau net income bukan net income cost of goods nya lebih tingginya adalah yang average cost karena ending inventory nya juga lebih rendah. Jadi berbeda untuk higher ending inventory adalah FIBO method sedangkan higher COGS adalah average cost. Seperti itu kira-kira teman-teman cara perhitungan dari inventory menggunakan dua cost flow method. Oke, jadi kita sudah membahas bersama ya cara mengerjakan dua cost flow method untuk pencatatan inventory. dan berikutnya saya harapkan teman-teman bisa mengerjakan task untuk minggu ini yaitu di problem 6.3 tentang Marlowe Company yaitu sama itu ada empat purchase dan ada beginning serta ada unit cost untuk bikin inventory. Nanti dengan metode yang sama teman-teman tentukan mana sebenarnya yang lower ending inventory menggunakan metode mana dan mana yang cost output yang lebih rendah dan kenapa bisa seperti itu kenapa bisa berbeda dari dua metode pencatatan yang berbeda. Baik teman-teman sekian yang bisa saya bagikan untuk hari ini tentang inventory saya harap bisa bermanfaat ya bagi teman-teman salah satunya dalam melakukan pencatatan sendiri dan akhirnya bisa menjawab task dan kemudian ke depannya kalau misalnya di dalam apabila teman-teman memiliki bisnis dan mau mencatat inventory-nya seperti apa bisa menggunakan juga metode-metode dari yang saya terima kasih banyak atas atensinya semoga kita tetap semangat melalu dan juga jaga kesehatan kita akan bertemu lagi di minggu depan jangan lupa untuk komen di forum portal dan juga nanti download atau unduh materinya dan juga mengunggah pasnya ketika sudah dikerjakan terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan tetap semangat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh